Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa diduga terjatuh. Pria parubaya yang tengah sakit ditemukan tewas dengan kondisi beberapa bagian tubuhnya sudah membengkak dan mengeluarkan bau tidak sedap di ruang tamu rumahnya di kawasan Komplek Kompok Permai, Kecumatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Korban diduga sudah meninggal selama dua minggu lebih. Ironisnya, selama satu tahun terakhir, korban tinggal sebatang kara tanpa ada yang mengurus. Warga perumahan Kompok Permai 1, Margahayu, Kabupaten Bandung digegerkan dengan peristiwa penemuan mayat pria parubaya di dalam rumahnya. Diperkirakan korban sudah meninggal kurang lebih selama dua pekan. Pria parubaya itu pertama kali ditemukan oleh salah seorang kerabatnya, Abun, yang sudah beberapa hari tidak melihat korban untuk beribadah. Berdasarkan kecurigaan saat melihat rumahnya dalam keadaan terkunci, Abun membuka jendela rumah dan mendapati mayat Dede Supriyatna yang terbujur kaku di ruang tamu rumahnya. Bersama ininya, Armahum memang teman segereja, teman dulu juga saya lagi dia masih sehat, ya sering kita ketemu. Dan bagian sebulan yang lalu kan Armahum mama saya juga meninggal, ya saya nggak sempat ketemu hampir sebulan. Jam 2 sore, ada laporan dari pihak ketangga ke RT. Dari RT langsung ke RW, dari RW langsung laporan ke Pawas di Posek, dari bahwa mengatakan ada bau nyengat, kemungkinan di ketangga sudah dua hari yang lalu. Usai dilakukan olah tempat kejadian perkara oleh tim dokter gereja, pria parubaya itu langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan kremasi. Sementara itu pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengetahui penyebab sebenarnya.